Saudara para perampok toko jam mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tanggerang, Banten, akhirnya tertangkap. Polisi menangkap empat tersangka di sejumlah lokasi di Jawa Barat. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tanggerang, Banten, Sabtu lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan senjata tajam awalnya melumpuhkan dua karyawan. Pelaku lalu naik ke lantai dua dan memaksa satu karyawan lain membuka etalase. Usai menggasak 18 jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah, pelaku langsung kabur. Tiga hari buruan selasa malam pelaku akhirnya diringkus di sebuah hotel di kawasan Puncak Cianjur, Jawa Barat. Belasan jam tangan mewah hasil kejahatan turut disita polisi. Dari hasil pengembangan pasca tertangkapnya HK, polisi kembali menangkap tiga tersangka lain berinisial MAH, DK, dan TFZ di lokasi terpisah di daerah Jawa Barat. Ternyata saudara HK ini mengirimkan tiga jam tangan mewah kepada tersangka kedua, namanya saudara MAH. Ini sudah ditangkap juga. Kemudian tersangka kedua MAH ini menyerahkan tiga jam tangan ini ke tersangka DK. Ini juga sudah ditangkap dengan maksud untuk dimintain tolong untuk menjualkan. Kemudian tersangka keempat yang ditangkap adalah TFZ. Ini juga dititipin, dimintain tolong oleh tersangka HK untuk menjualkan tiga jam tangan mewah. Hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, perampokan jam tangan mewah ini ternyata telah direncanakan sejak tiga minggu sebelum beraksi. Hal itu juga ditahui dari hasil rekaman CTV di toko, yang merekam kedatangan tersangka dengan berpura-pura sebagai pembeli. Tim Liputanam SCTV melaporkan.